selamat berjumpa kembali kawan dengan channel saya dari channel Surya Miranto pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial singkat ya tip dan trik singkat bagaimana cara setting printer Epson L120 agar tidak berisik ya ini bisa juga diterapkan di printer Epson seri yang lainnya karena pada dasarnya cara kerjanya adalah sama berhubung kita ini membicarakan mengenai cara setting berarti kita akan melakukan setting dari printer propertinya ya Hai dan nanti akan saya tambahkan kalau anda bisa membukanya mungkin mau mencoba ongo silahkan ya kita sekarang akan berbicara mengenai cara settingnya Oke bagaimana kah caranya kawan agar printer Epson dan suaranya tidak berisik silahkan disimak video saya semoga bermanfaat nah bagaimana caranya kawan dalam melakukan setting printer Epson L120 atau Epson yang lainnya agar tidak berisik suaranya jadi suaranya lebih lembut ya cara yang pertama adalah anda membuka properti dari printernya jadi seperti ini ya masuk ke printing preference nah disini ada namanya printing preference disini ya Hai Anda bisa masuk lewat kontrol panel atau draft nama printer itu kemudian dicari namanya nama printernya kemudian diklik kanan properti nah misalkan seperti ini disini ya ini kan nama printernya klik kanan printing preference cari nama printernya ini ya kemudian disini di klik Hai keluar seperti ini ya Hai keluar seperti ini ya tampilannya nah tampilannya keluar seperti ini Hai nah kemudian masuk ke print Hai preferen tulisannya brief preferential sini ya preferen ya Nah bagaimana caranya supaya printer lebih halus dan tidak berisik Hai disini ada namanya quiet mode Hai nah printer pada saat eh eh pada saat ini ya apa Hai dari setting awal jadi namanya default default setting bawaan pada saat anda menyeting awal posisi quiet mode ini pasti posisinya off Hai nah ini Hai kalau mode ini jalan Hai ini pada saat lutepaper ini ada gambarnya ya nih lutepaper disini Hai jadi disini tuh ada Hai bak penampung kertasnya ini disini ada pegas Hai dan ada apa ada gear yang untuk fungsinya mendorong kertas Hai nah eh bagaimana kah supaya caranya bagaimana lebih halus tidak berisik Anda harus menyalakan mode ini ya Hai mode Hai ini quiet mode quiet mode ini statusnya akan masih posisi off Hai nah Anda tinggal nyalakan ini aja quiet modenya di on-kan caranya bagaimana Hai pada menu drop-down ini disini dipilih diklik Hai nah diklik Hai bentar ini kemudian di posisi on nah setelah posisi on kemudian dilakukan Oh hai oke nah kalau sudah di oke lagi nah Hai kondisi setting seperti ini pada saat melakukan lutepaper awal an mau anda mau nge-print ya pasti dijamin hasilnya lebih halus jadi bunyi gerak atau geludak itu ya pada saat narik kertas itu akan hilang dia akan lebih lembut Hai suaranya Hai dan anda nanti akan dijamin terhiran-hiran lukok bisa ya Hai tadi suaranya kencang sekarang kau halus Nah itulah Hai kelebihan setting quiet mode istilahnya quiet diam Hai ning tarikannya hening nah seperti itu ya Nah tetapi Hai kalau suara berisik itu timbul pada saat nge-print itu beda lagi Hai nah ini tarikan eh apa setting ini tadi itu dia merubah cara menarik kertas dari printer Epson nya Hai tarikannya lebih halus tetapi apabila pada saat nge-print itu suaranya Hai apa berisik dan berbunyi bergerit ini beda Hai itu berarti ada komponen didalam yang kemungkinan kering Biasanya bagian mana ini akan saya tunjukkan Hai nah disini ya Hai printer itu Hai sesum nah disini ini ada as Hai as ini yang Hai berputar Hai dia nanti tugasnya menarik kertas Hai dan menjalankan kertas itu baris demi baris ini tugasnya as ini disini ada besi nah bunyi keras biasanya dari sini bagian sini ini ya ini kering Anda tetes aja di sini minyak Hai minyak terserah minyak apa sedikit aja satu tetes atau dua tetes cukup jangan terlalu banyak Hai dan juga di bagian sini Hai ini ya Hai ini diturut ke sebelah barat eh sebelah barat sebelah kanan ini bagian kiri ya sini kemudian ini turut gini tapi gak usah yang bagian sini enggak usah dikasih minyak ini tidak perlu dan yang bagian sini disini juga ada Hai disini ada kekirnya yang bertugas untuk memutar ini Hai di sebelah kasih nanti di sebelahnya sedikit aja satu tetes sudah cukup ya jangan terlalu banyak supaya tidak kelomok ya supaya tidak membasahi terlalu banyak Hai nah caranya seperti itu Hai kalau suara berisik itu timbul setelah Hai setelah kertas itu jalan dan melakukan printing Hai begitu kalau kerasnya itu pada saat narik kertasnya tadi settingnya sudah saya beritahu di depan ya silahkan bagi yang belum jelas silahkan diulangi videonya Hai supaya saya tidak mengulang-ulang ya Hai supaya durasi juga tidak terlalu panjang Hai jadi itulah itu tadi ya kawan ya cara setting printer absen Hai nah ini absen L120 agar tidak berisik Hai suaranya lebih halus Hai lebih merdu lebih mendayu-ndayu ya begitu ya kawannya Hai terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah mau menonton video dari saya Hai semoga Hai tutorial singkat yang saya sampaikan mengenai cara setting printer absen L120 supaya hasil ya supaya pada saat nge-print hasilnya itu tidak berisik ya suaranya Hai agar tidak berisik itu caranya seperti tadi semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua yang Hai sedang mencari caranya supaya printer tuh tidak berisik gitu loh ya oke kawan ya terima kasih yang sudah menonton yang sudah subscribe sudah komentar di video-video saya memberikan like dan sudah membagikannya ke media sosial anda terima kasih yang banyak saya ucapkan untuk kawan-kawan semua Hai terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kita nanti di video saya di tip-tip saya selanjutnya mengenai Hai seputar tip dan trik dan cara memperbaiki printer Hai semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu lagi kita di video selanjutnya terima kasih Hai teman-teman